Ketika kita bertemu dengan teman di jalan, maka ucapan yang tepat adalah Assalamualaikum Ridwan melihat pemenangan Indah sebaiknya, ia mengucapkan Masya Allah Selesai melakukan pekerjaan yang baik, sebaiknya kita mengucapkan Alhamdulillah Al-Quran ditulis dengan menguatkan huruf Halo people, game lover Kembali lagi bersama gue Brando di channel Winda Basudara Dan kali ini guys, gue pengen lanjutin lagi game cerdas cermat Karena sebelumnya di live itu kita udah dapet 8 penghargaan dari 11 Dan untuk episode kali ini gue record offline, gue pengen menyelesaikan yang agama islam teman-teman ya Tinggal 3 lagi, tapi gue akan menyelesaikan yang agama islam, 1 dulu oke So langsung saja kita mulai tanpa berlama-lama teman-teman Yang agama islam, dia ada 5 menit, waktunya limitnya dan ada 50 pertanyaan Harus 50 pertanyaan dalam kurung waktu 5 menit A few moments later Ridwan melihat pemenangan indah, sebaiknya ia mengucapkan Masya Allah Sholat yang dilakukan secara sendiri disebut Munfarid Mengucapkan kalimat Taib dalam kesarian harus menjadi kebiasaan Setelah kakek Nabi Muhammad Wafat, beliau diasuh oleh paman yang bernama Abu Talib Abu Talib Kita dianjurkan membaca ta'ud ketika akan Membaca Al-Quran Selesai melakukan pekerjaan yang baik, sebaiknya kita mengucapkan Alhamdulillah Al-Quran ditulis dengan mengucapkan huruf Ya hijaya, hijaya Hari dimana manusia dibangkin dari keburan disebut Wah ini susah nih Ya muh Isap Aduh ya muh Bakas Setelah disusui ibunya, Nabi Muhammad SAW disusui oleh dan diasuh oleh Halimah Shadia Seorang laki-laki yang diberikan huayu oleh Allah untuk dirinya sendiri dinamakan Nabi Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik ketakwaannya Yang diwajibkan melaksanakan sholat Jumat adalah laki-laki dewasa Tanda baca fatah berbunyi A Surat Al-Ikhlas terdiri dari Aduh, 4 ayat ya Ya 4 ayat, salah-salah maaf Gak apa-apa guys, kita ulang lagi ya Walaupun udah gagal terus, tapi kita terus belajar, kita coba lagi Makmum yang tertinggal sholat disebut Masbuk Nabi Adam Aes diciptakan oleh Allah SWT dari tanah Allah memberikan akal dan nafsu kepada manusia Belum sholat kita harus berwudu Agar kita terindar dari segala bencana, sebaiknya kita Berdoa dong Berdoa Nama ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah Seorang yang mengumandangkan azan disebut Muazin Berpindahan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah disebut Tijrah Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal Oke, gue udah pelajari ini Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang suci Kalimat suci yang mengandung arti penggunaan nama Allah disebut kalimat Taiba Makhluk Allah yang diciptakan dari api adalah Jin Nabi yang memiliki balat tentara Jin adalah Nabi Sulaiman Aes Kolat subuh berjumlah Dua rakat Dua rakat, gue udah pelajari itu guys Air T yang ada di dalam gelas terkena najis, maka hukumnya haram Huruf hijaya yang pertama adalah Alif Alif Solat adalah rukun syahadat satu Oke, solat dua Surga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Perintah puasa terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 183, gue udah pelajari juga itu Gelar Al-Amin diberikan masyarakat Masyarakat Mekah kepada Nabi Muhammad SAW Agar bacaan kita benar, maka kita perlu belajar ilmu Tajwid Nice Membayar zakat adalah rukun Islam yang keempat Selat wajib sehari, semalam berjumlah 17 rakat Gue udah pelajari itu juga Pada waktu menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad berusia 25 tahun Khadijah 40 tahun Kaum muslimin Madinah yang menolong kaum muhajirin disebut Kaum Ansar Yang maaf pengasih adalah pengertian dari Ar-Rahman Jumlah malaikat yang wajib kita imani ada 10 10 malaikat Nabi Muhammad SAW berdakwa di Madinah selama 10 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul pada usia Rasul, 40 tahun Berdosa apabila seorang mengerjakannya Mengerjakannya berdosa dan berpala Oke, haram Seorang muslim itu tidak pernah berhianat dan mengikari janji Karena ia memiliki sifat amanah seperti Nabi Muhammad Pada hari akhir bumi akan bergoncang dengan begitu dasar Hal seperti itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Azal Zalah Azal Zalah Orang yang wajib membayar fidya karena tidak puasa adalah orang-orang yang Sudah tua rentah, yang sudah kurang berdaya ya Perang yang dilakukan kaum muslimin ketika membuat parit adalah perang kandak Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal loh Ini sama lagi pertanyaannya ya Gak apa-apa bagus Salat witir adalah salat yang dikerjakan dengan rakaat Waduh, salat Oh, salat witir, ganjil Ganjil, nice Gue udah sempat pelajari itu juga Di antara keempat kitab suci yang masih terpelahir kemurna adalah Al-Quran dong Salat dimulai dengan Takbiratul Ihram Dan diakhiri dengan salam Masjid yang pertama didaikan Rasulullah Masjid Kuba Easy Pada waktu kecil Nabi Muhammad Bekerja sebagai pengembala Menurut bahasa kata Ishar berarti Jelas atau terang Satu menit lagi guys Hasil perhitungan disebut dengan Ya'amul Ba'ats Kebangkitan Ya'amul Ya'amul Hisab Ya'amul Hisab Kaum Muslimin yang berhijrah Ke Mekah Eh kok ke Mekah kok Dari Mekah ke Madinah disebut Kau Oh, kau muhajirin Kau muhajirin Nabi Muhammad SAW berdakwa di Madinah selama 10 tahun Sama lagi pertanyaannya Yang udah tadi gue jawab Baris diatas dalam ilmu Tachuit disebut dengan Fatah Nice Di hari kiamat nanti manusia akan menerima Balasan baik maupun balasan buruk Pernyataan ini disebut dengan nama Ya'amul Jaza Ya kan Apa bahas Jaza Jaza Oke nice guys Berikut ini yang bukan termasuk Asmaul Usna Adalah Al-Mukni Al-Rahman Al-Fatiha Berbuka puasa dengan sesuatu yang manis-manis Termaksud Sunnah puasa Kemarin musim puasa Apa Bulan puasa baru-baru ini guys ya Ketika Fatah Mekah Nabi membawa tentara sebanyak 10.000 pasukan ya Cepet cepet Panjang bacaan mata Tabi'i adalah Apa C nih Coba-coba Aduh gue gak ada coin lagi 2 rakaf atau 1 alif Yes Akhirnya guys Kita menyelesaikan quiz Agama Islam Dan mendapatkan medali Gue coba sebentar ya Gue back dulu guys Banking 1 Back dulu Apakah dapat Penghargaannya Alhamdulillah Kita dapat Penghargaan baru Agama Islam Dari 9 ya Eh dari 8 Tadi jadi 9 Persebelas Teman-teman Terima kasih teman-teman Perjuangannya Perjuangannya Akhirnya Belajar Dan ini gue Menyelesaikan Quiz agama Islam Ini bukannya berarti Mau login teman-teman ya Karena ya Gue sekedar Mau mendapatkan Medalinya aja Dan sebenarnya Menurut gue Gak ada salahnya juga Buat belajar agama lain Kalau disini ada Agama Kristen Atau ada Agama Buddha Gue akan lakukan juga Quiznya teman-teman Buat lengkapin Medalinya teman-teman ya Oke Dan gue yakin Di agama Islam 50 pertanyaan Itu hanya 0,0000001% Dari Seluruh ilmu Yang ada di agama Islam Teman-teman ya Jadi Masih banyak banget Yang gue gak tau Banyak banget yang Masih belum Gue pelajari Jadi mungkin Nanti developernya Bisa di patch ya DLC baru Mungkin ada agama baru Buat dipelajari Atau agama Islam Jadi 100 soal Itu bakal Menarik juga Buat kita bisa belajar Sama-sama Oke So Nantinya yang pengetahuan umum Sama yang matematika Gue akan Lanjutin lagi Di live streaming Saat gue udah kembali Dari rehat live streaming Pokoknya gue udah balik live lagi Kita lanjutin lagi Selesai dengan pengetahuan umum Dan juga Yang matematika Jadi teman-teman sekalian Thank you buat teman-teman Yang sudah nonton Alhamdulillah Kita sudah menyelesaikan 9 penghargaan Dan juga Quiz agama Islam Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Thank you Brando Winda Signing out Salam Toleransi Bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!